Informasi selanjutnya Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf pasca ricuh pengukuran lahan tambang di desa Wadas Purworejo. Warga yang ditangkap juga akan dilepas. Hari ini Ganjar mengunjungi lokasi desa Wadas bersama dengan Kapolda Jawa Tengah. Ia bertemu dengan sejumlah warga sembari menjelaskan perbedaan pendapat yang terjadi kemarin hingga terjadi kisru. Gubernur Jawa Tengah juga akan melaporkan situasi terkini kepada Menko Polhukam. Sembari terus menjalin komunikasi dengan warga di desa Wadas. Sebelumnya Ganjar meminta maaf dan meminta warga Wadas tidak perlu takut dan khawatir sebab yang dilakukan hanya pengukuran tanah saja bagi yang sudah setuju. Ganjar juga sudah mengundang Komnas HAM untuk mengawal pengukuran tanah ini. Tidak nyaman, saya ingin maaf. 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak dan sisanya belum memutuskan. Dan pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk warga yang sudah setuju. Visual yang Anda saksikan ini adalah saat sejumlah warga dibawa polisi kemarin. Kapolda Jawa Tengah akan membebaskan 64 warga yang ditangkap. Kapolda menyebut sebenarnya tidak ada upaya penangkapan, hanya upaya pengamanan agar tidak terjadi kericuan antara warga yang pro kontra pengukuran lahan. Kemudian kita amankanlah kemarin sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Pores Purworejo, yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi konfus antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Jadi tidak ada penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya yang kita lakukan. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta proyek alih fungsi lahan wadas ditunda sementara. Komnas HAM juga berupaya jadi mediator dalam konflik yang berujung pada penangkapan 60 warga wadas yang menolak proyek tersebut. Kepala Nasional untuk menunda pengukuran di atas lahan warga yang sudah setuju untuk diukur, itu yang pertama. Yang kedua kemudian meminta kepada Kapolda untuk menarik pasukan atau aparat kepolisian yang masih ada di wadas, kemudian melakukan evaluasi total atas pendekatan keamanan yang digunakan kemarin, maupun juga memberi sanksi kepada aparat yang memang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga. Pasca kericuhan di desa wadas, unjuk rasa digelar mahasiswa dan pegiat tolak penambangan di Mapolda, daerah istimewa Yogyakarta. Selain menolak penambangan batu andesit untuk proyek waduk benar, masa juga menuntut pembebasan 60 lebih warga wadas yang ditangkap. Pengukuran lahan yang sedianya dilakukan Badan Pertahanan Nasional atau BPN berlangsung ricuk di desa wadas Purworejo, Jawa Tengah. Dengan pengawalan sekitar 250 tim gabungan TNI Polri dan Sapol PP, pengukuran lahan lebih dari 100 hektare itu mendapat penolakan warga. Pengukuran tanah di desa wadas kecamatan Benar dilakukan untuk dijadikan tambang kewari pembangunan bendungan Benar. BPN menegaskan tidak ada maksud untuk mengambil alih lahan warga. BPN hanya ingin melakukan pengukuran tanah, itu pun untuk tanah warga yang sudah menerima penetapan lokasi. Kemudian yang sering menjadi masalah di berita-berita ini adalah pengambil alian seolah-olah. Seolah-olah ini tanah ini diambil tidak. Kita sekarang justru melaksanakan hak masyarakat untuk mengetahui luas masing-masing kepemilikan, tanah mentumbuh di atasnya, kita event ident, kemudian nanti setelah selesai, kemudian di appraisal, lah di sanalah baru akan muncul yang namanya sering kita sebut ganti untung, karena nilai itu pasti nilai yang tidak merugikan pada pemilih. LBH Yogyakarta menyebut ada 64 warga ditangkap pas Caki Seru di wadah. LBH saat ini tengah mendapingi warga pas Caki Seru kemarin. Yang pertama, dilepaskan semua ya, 64 orang ini, mereka tidak bersalah. Kami mendapatkan informasi bahwa mereka itu sedang di dalam rumah, sedang beribadah, mujadah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dipanggil untuk wudu, tapi tahu-tahu ditangkap. Nah, orang-orang ini bukan orang-orang yang kriminal ya, bukan teroris. Mereka juga bukan pembangkang gitu. Mereka adalah orang-orang baik yang memperjuangkan haknya, tetapi ditangkap secara sepihak oleh kepolisian. Kami harap itu dapat keluar dan kepolisian dapat menarik pasukannya dari desa Wadas. Penolakan warga terhadap pembukaan lahan pertambangan sebetulnya sudah mencuat sejak 4 tahun lalu. Batuhan dan desit di lahan perkebunan dan pertanian warga desa Wadas akan dikerup sebagai material utama pembangunan bendungan benar yang menjadi proyek strategis nasional. Saudara situasi dari desa Wadas Purworejo dan aksi warga untuk warga Wadas di Yogyakarta akan dilaporkan Hantoro Wibowo dan Michael Aryawan. Kita ke Hantoro dulu. Hantoro, tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke desa Wadas. Apa saja yang ia sampaikan? Ya, selamat sore, Izan. Ya, dapat kami gambarkan. Jadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Kabul dan di sebelah pejabat tadi sempat datang ke desa Wadas di daerah di mana kemarin sempat terjadi hidup ya saat pengamanan pembahanaan pengukuran tanah untuk kuari di desa Wadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat bertemu dengan sekitar enam orang dan berdialog dengan warga menyampaikan yang gares besarnya adalah bahwa Gubernur berharap bahwa warga menggunakan uang ganti rupi atau ganti untung untuk lokasi kuari ini digunakan sebagai modal usaha ataupun sebagai untuk membeli tempat tinggal. Jangan digunakan untuk membeli kendaraan atau hal-hal yang sifatnya konsumsif. Kemudian Ganjar juga berharap bahwa warga saling menghargai baik yang pro maupun yang kontra saling menghargai sehingga berjalan kondisi laksana di desa terkembur. Hantoro setelah mendapat penjelasan dari pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa respons dari warga Wadas di sana? Ya, warga terutama tadi yang sama ditemui adalah jumlah warga yang pro. Memang senang dengan adanya pembangunan ini dan berharap segera menerima uang ganti untung tersebut. Jadi proses ini kan memang masih berjalan, jadi masih baru tahap pengukuran. Nanti selanjutnya mungkin akan ada tim aparato untuk menilai nilainya berapa dari masing-masing pejang tanah tersebut. Nah, masih ada serangan proses. Nah, ini yang mungkin bagi warga masih harus menunggu itu. Jadi warga berharap secepatnya proses itu berjalan. Hantoro, terjadi kericuhan kemarin dan juga penangkapan 64 warga Wadas. Seperti apa kondisi di tanah saat ini, di daerah pengukuran tanah? Ya, untuk pengukuran sendiri berjalan lancar. Jadi pengukuran tanah ini oleh BPN maupun dengan pertanian yang mengukur tanah tumbuh. Taman tumbuh, tanam tumbuh, sorry. Maaf. Jadi pengukuran sendiri berjalan lancar. Tapi suasana di perkampungan memang berjalan tidak seperti biasanya. Jadi jalanan atau di rumah-rumah penduduk juga sepi, pintu-pintu rumah juga hampir semuanya setutup, tidak menemui pintu rumah yang terbuka. Kemudian biasanya di depan, di teras rumah, kemudian di tutup-tutup perkampungan itu warga, kalau yang perempuan biasanya menganyam besek atau anyaman bambu itu. Tapi siang hari ini tidak ditemui hal tersebut. Jadi memang suasana di kampung lengang ya. Seakan-akan tidak ada aktivitas. Baik, terima kasih Hantoro Wibowo. Selanjutnya kita ke rekan Michael Aryawan yang ada di Yogyakarta. Michael, selain aksi solidaritas untuk warga, apa perkembangan pendampingan warga Wadas yang dilakukan LBH Yogyakarta? Ya, selamat petang, Isar Sitorus dan saudara. Unjuk rasa solidaritas terhadap warga Wadas digelar oleh mahasiswa dan para pegiat anti-tambang di Yogyakarta. Ada dua lokasi unjuk rasa yang mereka tuju. Pertama, mereka datang ke kepolisian daerah Sino Yogyakarta. Di sana mereka menyuarakan tuntutannya untuk pembebasan warga Wadas yang ditahan oleh pihak kepolisian. Kenapa di polda daerah Sino Yogyakarta? Unjuk rasa digelar di sana hanyalah simbolisasi menurut mereka bahwa pihak kepolisian adalah satu kesatuan sehingga digelar dimanapun selama di kantor kepolisian. Hal tersebut cukup mewakil aspirasi mereka. Nah, dari polda daerah Sino Yogyakarta, mereka bergerak ke kantor Balai Besar, wilayah Sungai Serayu, Opak. DBWSO ini adalah kantor yang memang adalah instansi pemerintah menangani Sungai Serayu dan Opak. Dan di kantor inilah sejatinya Waduk Benar ditangani, dikelola oleh pihak pemerintah. Segala kebijakan terkait Waduk Benar berasal dari kantor ini yang tepat berada di belakang saya. Nah, unjuk rasa digelar di Jepang kantor ini berlangsung sedikit memanas tadi. Masa berkali-kali mendorong pagar kantor sehingga nyaris abruk, namun akhirnya bisa ditenangkan oleh aparat kepolisian dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Nah, kami tadi sempat berbicara dengan salah satu advokat dari LBH Yogyakarta yang juga menjadi koordinator dalam aksi. Dia adalah Yotov Tua Tubun, dikatakan dari pihak LBH Yogyakarta. Hingga saat ini ada 60 warga Wadas yang ditahan dan masih menjalani pemeriksaan oleh pihak polisian. Berikut petikan wawancara kamu. Walaupun pemuda yang lainnya kebanyakan ditahan, update hari ini hampir 62 warga yang ditahan. Dan kami juga mendesak pihak Polri maupun Kapolda Jawa Tengah untuk segera menarik pasukannya di desa Wadas. Dan juga dari pihak pemerintah juga harus menarik pihak BBWS atau BPN yang punya berperan penting di dalam pengukuran tanah di desa Wadas. Terima kasih rekan Michael Aryawan di Yogyakarta. Sebelumnya ada rekan Hantoro Wibowo yang melaporkan kondisi terkini di desa Wadas, Jawa Tengah. Saudara